Halo guys, balik lagi nih sama aku Ivanovic Aldino Kali ini pagi-pagi banget Beda aku gak lagi di rumah atau di Jawa Tengah Kali ini aku baru berada di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Ngawi Ada apa aku di Ngawi? Yuk ikutin terus Kisah dan perjalananku di Ngawi Taraaa, kali ini aku di Ngawi pagi sudah menuju lokasi di MTSN 6 Ngawi Ada apa ya kira-kira? Nah ini dia Aku diundang untuk menjadi juri vlog Dalam acara Pekan Seni dan Olahraga Sekabupaten Ngawi Porseni tahun ini ternyata ada cabang baru yaitu Lomba Vlog Semua siswa di level Madrasah Sanawiyah Sekabupaten Ngawi Diwajibkan untuk mengirim karya video dalam bentuk vlog Seperti apa nanti hasilnya? Yuk Simak Pertanyaan-pertanyaan yang diajuan juri Dan beberapa ekspresi siswanya Perkenalkan nama saya Arya Pusyawan Wariza Perwakilan dari MTN 13 Ngawi Ternyata saat ujian wawancara Banyak banget siswa yang ikut Cabang vlog ini yang masih tegang Nih lihat ada yang udah bisa jawab lancar Tapi ada juga yang masih cukup tegang dan menjawabnya Sangat hati-hati dan juga terstruktur Oh iya Yang gak kalah seru Aku di Ngawi ketemu Kakak tingkatku yang ternyata Satu Panji Sarasvati Sewon The Land alias Sewon In The Hall Yaitu satu alumni dari Isi Jogja Beliau bernama Mas Adi Dan satu lagi Ini adalah alumni Jogja juga Tapi beda kampus Ini namanya Mas Jendra Dia alumni UMY Tapi bagiku pribadi ya Jujur Ini sebuah inovasi dan kemajuan Karena di level MTS atau setara SMP Di Ngawi sudah mulai maju Belajar untuk bertutur visual Belajar untuk menggunakan bahasa visual Melalui produk video yaitu vlog Memang singkat Tapi dari yang singkat ini adalah proses awal belajar Dan membekali adik-adik untuk mengenal sistem komunikasi digital Yaitu melalui video Nah selain dari adik-adiknya yang tegang Ternyata gurunya juga tegang Nungguin di luar tuh Karya kita play satu persatu Kemudian Nah ada guru tuh Yang baru ngerekam muridnya saat di wawancara Sebetulnya gak apa-apa sih Tapi beliaunya mungkin sungkan Akhirnya Keluar deh Nggak ngerekam lagi Selain siswanya ekspresif Ternyata memang Madrasah punya kekhasan sih Jadi mereka itu menjunjung tinggi adabnya Nih Contohnya ini Sebelum keluar Siswa itu mencium tangan Setiap juri Dan berpamitan Keren 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 Yang gak kalah seru Ternyata Hampir semua Dari 10 besar Yang dipanggil Itu lancar banget jelasin konsep Aku seneng Semoga Kedepan Akan lebih maju lagi Dari aspek Visualisasi Konsep-konsep Yang akan mengikuti Lomba vlog selanjutnya Selesai penjurian Langsung Pengumuman Harap-harap cemas Mereka dipanggil Berkumpul Untuk mendengar Siapa saja Yang akan masuk Menjadi Tiga Besar Sekian dulu ya Bertutur Visualku Jangan lupa Like, Comment And Subscribe Tentunya Habis ini Aku Pengen Semuanya Bisa mengikuti Membuat Cerita-cerita Unik Kesehariannya Dengan video Kemudian Berbagi Konten-konten Positif See you